selamat menikmati 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 panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan mengeringkan baju memanaskan air dan lain sebagainya dan cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya nah ini adalah yang disebut panel surya panel surya ini nanti yang bekerja sebagai penyaring sinar matahari panel surya digunakan untuk menyerap energi cahaya matahari oke lanjut ke energi panas bumi atau geotermal nah ini ini adalah energi yang berasal dari panas bumi yang biasa kita sebut sebagai geotermal oke energi geotermal digunakan untuk memanaskan air uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik sekarang ke energi angin ya oke lihat ini ada kincir angin energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik jadi energi angin ya terus energi matahari energi geotermal itu adalah sebagai sumber energi pengganti untuk menghasilkan listrik sekarang ada lagi energi air air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin lalu energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator semakin deras aliran air semakin besar listrik yang dihasilkan jadi energi alternatif yang tadi kita bahas itu adalah energi-energi sebagai pengganti untuk pembangkit tenaga listrik sekarang gelombang energi gelombang laut gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik juga jadi ini juga sebagai energi pengganti untuk menghasilkan tenaga listrik ada sekarang energi biofull biofull adalah energi pengganti untuk bahan bakar merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan organik yang berasal dari makhluk hidup seperti biji jarak kelapa sawit kacang tanah kedelai dan bunga matahari tumbuhan ini dapat diolah menjadi bahan bakar mengganti solar atau yang disebut dengan biosolar nah ini tumbuhan jarak biji jarak biji jarak ini dibuat untuk mengganti solar atau biasa disebut dengan biosolar sekarang bioethanol bioethanol adalah bahan pengganti bensin atau premium yang berasal dari singkong ubi jagung dan sagu nah ini jagung bisa untuk bahan pengganti bensin lanjut ada biogas biogas adalah bahan bakar pengganti gas yang berasal dari kotoran hewan nah ini adalah proses pembuatan biogas dari kotoran hewan ini nanti kotoran hewan nanti dimasukkan ke dalam ini kemudian gasnya disimpan di sini baru nanti disalurkan ke rumah-rumah warga untuk memasak sekarang kelebihan dan kekurangan energi alternatif kelebihannya adalah dapat diperbarui ramah lingkungan mudah didapatkan dan bahan atau pasokan melimpa sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan biaya pembuatan yang mahal atau yang tinggi kemudian bahan bakarnya kurang praktis itu adalah kekurangannya jadi untuk hari ini kalian belajar tentang energi alternatif jadi energi alternatif adalah sebagai energi pengganti dari energi yang sudah ada dan mudah untuk didapatkan serta dapat terbarukan sedangkan tugas kalian hari ini adalah kalian mengerjakan ayo eksplorasi kegiatan 1 halaman 90-91 dan mengerjakan ayo rumuskan kegiatan 1 halaman 94 dan kegiatan 2 halaman 96 terima kasih atas perhatian kalian sampai ketemu lagi esok hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh